Intro Viral virus corona yang bikin geger dunia, apa sih penyebab pastinya? Dilansir dari kapanlagi.com, dunia telah digegerkan belakangan ini dengan kemunculan sebuah virus bernama corona. Virus ini dilaporkan pertama kali oleh WHO ke Komisi Kesehatan Nasional Cina pada 31 Desember 2019 berasal dari kota Wuhan, Cina. Nah, yang bikin ngeri? Sampai saat ini setidaknya sudah banyak nyawa melayang gara-gara terinfeksi virus tersebut. Dari hasil temuan ilmuwan Cina, virus corona punya kemiripan dengan SARS dan MERS. Keduanya diketahui sama-sama mematikan dan bisa menular dari manusia ke manusia. Virus corona biasanya ditemukan pada hewan ternak, mamalia seperti tikus dan kelelawar, serta reptil seperti ular, namun bisa menular ke manusia. Menurut pemerintah Cina, dugaan sementara penyebaran virus tersebut karena kebiasaan warga Wuhan makan binatang liar, yang kebetulan sudah lebih dulu tertular virus tersebut, dan dijual di pasar makanan laut huanan. Hal ini dikuatkan dengan temuan pusat pengendalian dan penjagaan penyakit Cina. Jika sejumlah penderita awal yang terjangkit virus dengan nama ilmiah Novel 201 Coronavirus atau 2019 NCOV tersebut adalah karyawan di pasar huanan. Seperti diketahui pasar huanan menjual beragam jenis makanan unik, seperti daging anak serigala, perubah hidup, buaya, salamander, raksasa, ular, tikus, burung merah, landak, daging unta, hingga musang. Gara-gara kasus ini dilansir dari AFP, masyarakat kota Wuhan untuk sementara waktu diisolasi untuk mengendalikan penyebarannya. Lalu, apa gejala infeksi virus corona? Seseorang yang terinfeksi virus corona akan menunjukkan beberapa gejala layaknya pneumonia, baik ringan maupun parah. Hal tersebut ditandai dengan terjadinya demam dengan sul tubuh yang tinggi, batuk kering, hingga kesulitan bernafas. Ini karena virus corona menyerang bagian organ pernafasan, khususnya paru. Saat dicek lewat ronsen, organ paru yang terinfeksi virus ini akan tampak menggelembung lantaran terisi cairan. Gawatnya lagi, virus ini sudah menyebar ke luar negeri. Jika di Cina sebanyak 504 kasus dikonfirmasi, di Thailand sudah dikonfirmasi ada dua kasus virus corona. Selain itu, di Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, masing-masing sudah dikonfirmasi adanya satu kasus virus corona. Sementara di Indonesia, Kepala Staff Kepresidenan Muldoko memastikan jika sebaran virus corona dari Cina belum masuk ke Indonesia. Hal ini didasarkan dari laporan yang diterima dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Lalu bagaimana pengobatan dan pencegahannya? Sayangnya infeksi virus corona belum ada vaksinnya, sehingga para peneliti masih berupaya keras menemukan obatnya. Namun begitu menurut WHO, menjaga kebersihan tangan dan pernafasan menjadi kunci utama pencegahannya. Sekalipun virus tersebut belum sampai dan semoga saja tidak ke Indonesia, ada baiknya kamu mulai memperhatikan anjuran WHO tersebut. Selain menggunakan masker untuk menutup hidung dan mulut, serta mengurangi kontak langsung dengan binatang liar maupun peliharaan. Selalu cuci tangan sampai bersih, terutama sebelum makan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.